Terima kasih. 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 Definisi, maaf-maaf nih saya masuk lagi dengan pakai laptop sehingga, kalau kita lihat dari definisi dari surat edaran Menteri Kesehatan bahwa atau dari peraturan Menteri Kesehatan yang bawah, telemenisi ini adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi, diagnosis, pengobatan, penjagaan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan ini, budi dan masyarakat. Ini di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019, sedangkan di surat edaran MENKES yang terbaru, pelayanan telemedisin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi atau STR dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan kesehatan pasien. Nah ini di PMK nomor 20 adalah mekanismenya, ada peminta konsultasi, dikirim file image-nya ke pemberi konsultasi, nanti ada telemedisin antar konsultasi. Yang sudah kita kembangkan adalah EKG, EU MSG, E-radiologi, E-laboratorium, dan termasuk konsultasinya. Dan ini kita sudah lakukan dari rumah sakit-rumah sikir pengampu ke rumah sakit yang diampu termasuk ke puskesmas. Slide. Ini yang main case tentang telemedisin di era COVID-19 itu menjabarkan bahwa seorang tenaga medis punya kewenangan klinis dokter dalam hal anamnisa, pemeriksaan fisik, pemberian anjuran atau yang dibutuhkan nasehat, penegakan diagnosis, penelaksanaan penguatan pasien, penelaksanaan resep, dan penelaksanaan surat registrasi. Ini diatur di SMN ke sini. Jadi prinsipnya pada telemedisin. Pada telemedisin di SA ini bisa melakukan seperti pemeriksaan, tapi berbasis digital. Slide. Juga diatur tentang ketentuan penulisan resep elektronik dan atau alat kesehatan. Itu bahwa di situ bisa dilakukan penyelenggaraan resep elektronik tertutup atau penyelenggaraan elektronik terbuka. Elektronik tertutup dilakukan melalui aplikasi dari dokter ke fasilitas pelayanan keparmasian di rumah sakit di sana. Penyelenggaraan resep terbuka dilakukan dengan cara pemberian resep elektronik secara langsung kepada pasien. Sehingga pasien bisa mencari obat-obatan atau resep itu di apotek yang terdekat atau kalau bisa ya apotek online di sana. Penyelenggaraan resep secara terbuka membutuhkan kode identifikasi resep elektronik yang dapat diperiksa keasliannya dan paligitasnya oleh fasilitas pelayanan keparmasian. Resep elektronik hanya digunakan satu kali pelayanan. Jadi resep pengambilan sediaan parmasi, alat kesehatan, BMHP hanya berlaku untuk satu kali pelayanan. Next. Ini adalah pedoman untuk pengantaran sediaan parmasi dan alat kesehatan, BMHP dana atau suplemen. Itu ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh baik itu oleh fasilitas pelayanan kesehatannya yang memberikan obatnya atau apotek memberikan obatnya. Harus menjaga kerahasiahan pasien, mengantarkan sediaan pasien, alat kesehatan, BMHP dan atau suplemen kesehatan dalam wadah yang tertutup dan tidak tembus pandang. Memastikan sediaan parmasi, alat kesehatan, BMHP dan atau suplemen kesehatan yang diantarkan sampai pada tujuan. Mendokumentasikan setelah terima sediaan parmasi, alat kesehatan, BMHP dan atau suplemen kesehatan. Jadi ini dimasukkan juga kepada sistem informasi rumah sakitnya di sana. Pengantaran melengkapi dengan dokumen pengantaran dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Ini bisa melalui jasa pengantaran yang ada sekarang atau penyelenggara sistem teleponik atau pasien kesendiri mengadakan pengantaran tersendiri di sana. Ada beberapa penyelenggara sistem pengantaran, itu sudah melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan apotek, bila di areanya kurang dari 5 km itu bisa gratis. Nah ini implementasi dari era COVID-19 ini, Kementerian Kesehatan di bawah Kementerian Menteri Kesehatan, di bawah Bu Maria dari SKM mengumpulkan startup-startup yang ada di kita, ada sekitar 17 startup dipumpulkan dalam Asosiasi Telemedicine Indonesia dan mereka sudah bekerja dari bulan Maret kemarin dan menjadi bagian dari tugas pemberian informasi dan edukasi kesehatan, pemberian konsorsi online masalah kesehatan, pemeriksaan kesehatan di rumah dan pelayanan kesehatan, pemeriksaan rapid test di rumah, pemberian obat, dan mengarahkan tujukan ke fasilitas kesehatan untuk rumah sakit. Ini dikelola oleh dari Kementerian Kesehatan, dan kita bekerja sama dengan 17, sekitar 17 startup startup yang ada di kita yang di Indonesia. Slide. Next. Nah, ini hasil kegiatannya. Yang paling bacak adalah pembaca artikel per hari dari startup-startup tadi, itu hampir 486 ribu sekarang sana. Yang kedua adalah pemberian resep harian ada 2.315. Yang ketiga adalah konsultasi warga atau perusahaan online ada 1.650. Yang keempat adalah rapid test, itu 565. Rapid test positif 99, isolasi mandiri 265, konsultasi non-COVID per harinya sekitar 14.700, dan konsultasi COVID per harinya sekitar 10.780 di grup atensi ini. Ini yang telah dilakukan oleh teman-teman gabungan startup yang dimonitor dan didampingi oleh staff khusus menteri. Slide. Next. Nah, salah satunya juga Seatpedia yang kepunyaan Kemenkes itu membuka juga fitur COVID-19. Jadi, kalau para peserta bisa mendownload di Apple, di iOS atau di Android, itu ada Seatpedia. Di COVID-19 kita menambahkan safe assessment, karantina mandiri, karantina khusus. Nah, ini karantina khusus ini sudah dipakai di isolasi Wismatlet. Jadi, di Wismatlet itu ada pasien-pasien mandiri dan pasien-pasien tidak mandiri. Pasien-pasien mandiri bisa memberikan data kesehatannya ke perawat yang ada di lantai tersebut, sehingga perawat tidak minimal kontak dengan pasien di sana. Kedua, isolasi di pasien tas lainnya, karena beberapa provinsi juga sudah membuka, seperti di Jawa Barat, membuka tempat dikelatnya PPSDM menjadi tempat karantina khusus ini. Selain dari itu, ada artikel kesehatan dan pengembangan telekonsultasi oleh konsultan konsultasi umum, baik itu spesialis, baik itu dokter umum, ahli visi. Dan yang untuk COVID-19 kita buka untuk konsultasi kesehatan jiwa, sehat jiwa. Ini banyak sekali yang mungkin karena work from home, isolasi di rumah, sehingga banyak yang work-consultasi tentang kejiwaannya, salah satunya adalah stres. Next. Ini, Sehat Pedia pun melakukan tracking kasus dengan kerjasama dengan BNPB. Jadi, dari total kasus 6.644 itu yang tidak berisiko ada sekian nih, tidak berisiko. Terus ada yang resiko rendah dan resiko sedang dan resiko tinggi. Ini yang resiko tinggi kami sarankan untuk dirujuk ke rumah sakit. Slide. Ini adalah kita kerjasama dengan UPK, dengan rapid test. Total ada 2.509 kasus. Yang reaktif ada 12 kasus, 4 positif, 5 konfirmasi, dan yang lainnya sedang menunggu hasil swab. Slide. Next. Nah, kami sedang mengembangkan closed hospital system untuk di Sehat Pedia, supaya nanti rumah sakit-rumah sakit itu bisa melakukan digital consultation, digital healthcare-nya melalui Sehat Pedia ini. Nanti kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga startup ruangan, misalnya OPPO, Dana, atau Link Aja, dan lain-lain, itu akan nanti menjadi bagian kesatuan untuk pembayaran. Nanti ada dua, yang satu untuk pasien-pasien BPJS, yang satu untuk pasien-pasien non-BPJS. Nah, ini yang pasien-pasien non-BPJS, kita sedang coba koordinasi dengan P2JK dan BPJS, apakah bagaimana bisa diklaimkan atau tidak. Jadi di rumah sakit itu nanti akan kontak dengan dokter, akan kontak dengan perawat, akan bisa berhubungan dengan permasi untuk mengeluarkan obatnya, atau order untuk laboratorium, billing, dan radiologi. Ini yang sistemnya sudah siap, dan kita akan uji cobakan di rumah sakit vertikal dulu, untuk itu, dan kita akan setelah sudah berjalan, kita akan buka untuk rumah sakit, rumah sakit lainnya, termasuk rumah sakit swasta. Nah, ini yang mungkin ke depannya, itu akan menjadi bagian juga kebutuhan yang perlu dipenuhi. Slide. Next. Ini yang kemarin, minggu yang lalu, di-launching oleh BNPB, Seatpedia salah satu yang diambil untuk bersatu lawan COVID ini. Sehingga bersatu dalam COVID, selain memberikan informasi-informasi tentang COVID-19, juga menerima konsultasi. Nah, Seatpedia diminta untuk membantu, dilingkan dengan konsultasi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Slide. Next. Terima kasih. Selamat menikmati.